Hai Co-Friend, disini diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan DH 24 cm. Jika O titik tengah AC dan P titik tengah DH, diminta menentukan jarak O dan P. Untuk ini kita akan gambarkan sebagai berikut. Maka kita perhatikan bahwa OP ini terletak pada bidang DBFH, dimana kita perhatikan segitiga siku-siku ODP. Dimana O terletak pada perpotongan antara AC dan BD, berarti O ini terletak pada pertengahan DB. Dan DB adalah diagonal dari bidang ABCD, dimana panjang AB adalah 8 cm, BC adalah 6 cm. Sehingga panjang BD dapat kita tentukan BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Maka disini adalah 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, berarti akar 64 ditambah 36, berarti akar 100, berarti ini 10. Maka panjang BD adalah 10 cm, maka panjang DO adalah setengah dari panjang BD, berarti 5 cm. Dan panjang HD adalah 24 cm, dan P terletak di pertengahan HD, berarti panjang BD di sini adalah setengah dari 24. Maka kita dapatkan bahwa panjang BD adalah 12 cm. Maka untuk menentukan panjang PO, PO adalah sisi miring dari segitiga ODP. Maka sesuai dengan dalil Pitagoras, bahwa panjang sisi miring adalah akar dari jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti PO sama dengan akar dari OD kuadrat ditambah dengan DP kuadrat. OD atau DO dikuadratkan berarti 5 kuadrat ditambah dengan PD dikuadratkan berarti 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 25 ditambah 144 berarti akar 169 berarti panjang PO di sini adalah 13 cm. Jadi jarak O dan P adalah 13 cm, pilihan kita adalah yang D. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.